Seperti yang sudah sering dibahas, MotoGP 2024 bakal sangat menarik bukan cuma soal persaingan tapi juga mengenai bursa perpindahan pembalap untuk musim 2025. Saat ini, tercatat hanya dua pembalap yang sudah mengantongi kontrak untuk musim 2025 yaitu Brad Binder bersama pabrikan KTM dan Luca Marini dengan Repsol Honda. Sisanya para pembalap bakal habis kontrak pengunjung musim 2024. Jadi tidak heran, meski MotoGP musim ini belum dimulai, tim-tim mulai bergerak mencari pembalap. Salah satunya Aprilia. CEO Aprilia Masimo Rivola bahkan secara terang-terangan tertarik untuk menggoda Marco Bezzeci agar keluar dari tim VR46 Racing Team. Status Aprilia sebagai tim pabrikan, diharapkan bisa memantik perhatian anak didik Valentino Rossi itu. Persis seperti ketika Luca Marini yang memutuskan cabut dari VR46 untuk gabung Repsol Honda. Masimo Rivola sendiri menegaskan prioritas Aprilia adalah mempertahankan dua pembalap pabrikan saat ini, Alish Espargaro dan Maverick Finales. Andai salah satu dari dua nama di atas harus tersingkir, Aprilia punya opsi pembalap tim satelit mereka, Miguel Oliveira dan Raul Fernandes. Tapi Rivola menegaskan tidak menutup mata untuk pembalap dari merek motor lain, termasuk Marco Bezzeci. Posisi Enea di tim pabrikan pada MotoGP 2025 terancam oleh Mark Marquez dan Jorge Martin. Dan juga memantau Bezzeci yang tampil mengesankan. Bezzeci sendiri sejatinya punya opsi untuk hengkang ke tim satelit Ducati lainnya, peramat pada MotoGP 2024. Namun ia memutuskan bertahan di VR46. Hijrah ke Aprilia yang menawarkan kursi tim pabrikan dan motor kompetitif yang berasal dari Italia dipastikan menggugah hati seorang Bezzeci yang juga berasal dari Italia. Demikianlah perkembangan terbaru dalam saga transfer Marco Bezzeci. Kita tunggu keputusan akhir dari pembalap muda ini dan bagaimana hal itu akan memengaruhi dinamika persaingan di MotoGP. Jangan lewatkan update selanjutnya hanya di channel kami. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk berlangganan dan tekan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari dunia MotoGP. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk berlangganan dan tekan lonceng notifikasi. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk berlangganan dan tekan lonceng notifikasi. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk berlangganan dan tekan lonceng notifikasi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.